Salam, damai di hati, damai di hati, salam Saat ini saya akan memberikan materi tentang perbedaan Dan saya beri judul disini keuangan karena memang Kalau kita akan belajar semua sampai di aset-aset Ini sesuatu yang tidak mungkin Jadi waktu yang ada ini kita coba maksimalkan tentang pemahaman keuangan Walaupun kita juga harus memahami tentang sistem gereja Supaya kita tetap berpikir sebagai pelsus gemim di gemim Karena ada beberapa pelsus yang coba memberikan input yang baik Tapi itu untuk sistem gereja yang lain Berbeda dengan sistem yang kita laksanakan di gemim Nah tadi kita sudah mendengarkan tentang materi iklesiologi Dan tentunya ini ada hubungannya Jadi sebelum saya menjelaskan tentang keuangan ini Saya menjelaskan lagi tentang sistem gereja Jadi di dunia ini secara khusus dalam gereja-gereja Bisa kita bagi ada tiga sistem gereja Yang pertama itu sistem episkopal Episkopal ini di katolik Jadi dia kalau bentuk negara ini saya ibaratkan ini negara kerajaan Jadi sistemnya punya sistem khusus Dan sistem ini Dia bisa saja gemat tidak mengirimkan uang ke pusat mereka Tapi dari pusat bisa mengirimkan biaya ke gemat-gemat Karena di pusat mereka di Fatikan Punya sumber pendapatan di luar persembahan Artinya lewat aset Pendapatan aset Mungkin juga pendapatan dari bidang-bidang usaha lainnya Yang membiayai pelayanan Jadi itu sistem episkopal Yang kedua Sistem kongregasional Ini contoh Yang mudah kita mengerti Sistem di KGPM KGPM itu walaupun ajarannya seperti gemi Tapi sistem gerejanya Kongregasional Setiap jemaat itu otonom Ya Sehingga Anda bisa melihat kantor pusat mereka Bisa saja tidak ada karyawan di sana Atau tidak ada pegawai Berbeda dengan Kita ditolong Ada ratusan Pekerja gereja Dalam hak ini Dibawai yang bekerja di kantor kita Karena melayani sistem Nah jadi sistem yang kedua Kongregasional Mereka itu otonom di masing-masing jemaat Dan mereka hanya punya kewajiban Mengirimkan Iuran Ya Iuran Kemajelis daerah mereka Tapi kemudian itu tidak dikembalikan lagi ke jemaat-jemaat Itu menjadi biaya operasional Ini saya jelaskan secara Garis besar ya Nah kalau kita Di KGPM Kita sistem kita bersikode Kalau kongregasional itu Bentuk negara Dia seperti negara federal Amerika Jadi dia di tiap negara Bisa punya aturan Tentas sendiri Di luar aturan yang ada di Denonasi Nah yang ketiga Ini sistem bersikode Sistem bersikode ini Kita sudah Menjalankan itu Sejak tahun 1934 1934 30 September Sistem ini sudah ada Walaupun memang sampai hari ini Pembelum maksimal Karena di kolom masih mau Pengurus-pembelum sendiri Jemaat masih mau Penyimpan saldo lebih banyak Ya kan Mungkin wilayah tidak Tapi Kecederungan-kecederungan itu Menurut saya Nah Karena Kita tidak mengerti tentang sistem ini Nah Sinode ini ada artinya Diambil dari bahasa Yunani Dua akar Bahasa Yunani Yang artinya Sin bersama Dan podos berjalan Jadi bersikode itu Berjalan bersama Ada 1038 Jemaat di Kemin Yang terletak di Tempat yang berbeda Di kurang lebih 139 wilayah 138 wilayah Ya Dalam berbagai perbedaan ini Kita berjalan bersama Makanya bersikode artinya Berjalan bersama Jadi Jangan ada filsus Berpikir bahwa Ketika saya berkata Melayani di kolom Itu terpisah dari sistem Tidak Sinode ini ada Karena Ada rangkaian-rangkaian Ada aras Dalam bahasa Yunani Kereja Mulai dari kolom Jemaat Wilayah Sinode Walaupun ini bukan Geraki atas Sembawahan Itu yang perlu dicatat Jadi bersinode artinya Berjalan bersama Dalam kerangka itu Dalam kerangka itu Kita memahami Buang yang kita kelola ini Seperti apa jadinya Harus diapakan Bagaimana Sebenarnya Dan lain sebagainya Nah dari situ kita Coba memahami tentang Pengelolaan keuangan Dalam gereja Perlu kita ingat Uang dalam gereja itu Uang bukan tujuan Pelayanan Itu perlu kita gariswawahi Karena gereja Yang ini ada di Tanah Mina Hasan Bukan tujuannya untuk Mengumpulkan uang Tapi mengumpulkan orang-orang Baik yang percaya Dan yang belum percaya Supaya semakin mengenal Kristus dan diselamatkan Itu tujuan Bukan uang Poin yang kedua Uang adalah akibat dari pelayanan Bukan uang mengakibatkan pelayanan Ini ada perbedaan prinsip Jangan nanti ada uang atau ada pelayanan Tidak ada uang, tidak ada pelayanan Itu bukan gereja Jadi uang adalah akibat dari pelayanan Nah berarti poin tiga Mengingatkan kita bahwa Kualitas pelayanan Menentukan kualitas persembahan Ada banyak jaman Yang sekarang yang terpuluh Dalam hal perbuangan Bahkan berdampak Sampai tidak mencentralisasi Persembahan Ke sistem sinode Karena memang kekurangan Pendapatan di jaman Ini tidak bisa disangkap Dan itu ada tidak akan nanti Dilaporkan di sidang tahunan Jumat dan nilai yang mana Yang menunggak enam bulan Menunggak tiga bulan Yang menyelor setengah Dan lain sebagainya Nah Kualitas pelayanan menentukan Kualitas persembahan Semakin berkualitas persembahan Yang diberikan oleh gereja Akan semakin berkualitas Persembahan yang akan Diterima oleh gereja Kualitas pelayanan Menentukan kualitas persembahan Jadi kalau Jumat Terlayani Masti Persembahan maksimal Karena ingat di gemi Walaupun belum dibuktikan Secara ilmiah Tapi bisa kita lihat Di Jumat kita masing-masing Hanya 40% yang beribadah 60% tidak ikut beribadah Kalau tidak beribadah Berarti tidak memberi persembahan Itu konsekuensi Itu konsekuensi Berarti kalau tidak ikut beribadah Tidak memberi persembahan Nah Kalau datang ke gereja Kalau datang Kelompok yang kedua Saya namakan itu Kelompok burung tahun Satu tahun Tiga kali datang ke gereja Ada yang cuma satu kali Itu kelompok kedua Berarti kalau tiga kali datang ke gereja Tiga kali memberi persembahan Kalau yang kelompok pertama datang mulai 12 kali datang ke gereja 12 kali memberi persembahan Kelompok yang ketiga Kelompok kapal serang Jadi dia tahu dia Jabatannya nyaman Kebuangannya aman Keluarganya Kesehatan Semua aman-aman Dia menyelam dalam-dalam Tidak pernah muncul di perbukaan Tapi begitu dia bermasalah dengan hal-hal ini Baru dia muncul Bahkan doa kuasa gemim Tidak ada yang terlewati Dia ikut semua Ya Jadi ini nanti kalau dia muncul Baru dia memberi persembahan Seperti kapal selat Kalau kekurangan makanan Ya Kekurangan obat-obatan Ya pahan bakar mungkin Mereka harus muncul di perbukaan Tapi ada kelompok yang keempat Ini kelompok mati suri Ya kelompok mati suri Jadi Jemaat ini Tersensus di gemim Tapi tidak beribadah Ya disensus tapi tidak beribadah Tapi kalau pemilihan filsus Pasti mereka hadir Ya Nah Tapi Kelompok yang keempat ini Mereka tidak beribadah Tapi tentang Dana duka Dana sehat Dana pendidikan Tidak boleh terlewatkan Pasti penatuan dan syamas Makan ketua jemaat Bendahara jemaat Diklaim Dikomplem Ya Nah itu yang saya mau katakan Empat kelompok ini Harus kita temukan cara Ya Sistem yang baru Untuk melayani mereka Memang selama ini kita pahami Orang datang ke gereja Itu dari dulu seperti itu Orang datang ke gereja Orang datang ke ibadah Tapi lewat pandemi ini Kita harus punya Cara yang baru Yaitu Gereja Datang ke orang Bukan orang Datang ke gereja Bagaimana caranya Gereja datang ke orang Tentunya pelayan-pelayan Gereja ini Yang datang Dan Memberikan peluang Bagi 60% jemaat Yang tidak beribadah Untuk memberi persembahan Caranya seperti apa Di setiap rumah warga gemin Harus kita adakan Kotak persembahan Yang ditaruh Di setiap rumah warga gemin Supaya Yang tidak juga beribadah Untuk mereka ke gereja Mereka bisa memberi persembahan Mereka diberi kesempatan 24 jam dalam sehari 30 hari Dalam 1 bulan Atau 31 Atau 28 hari Dan itu sudah diperhatikan Saya menyampaikan ini Karena Di jemaat saya sudah Kami lakukan Dan setiap tanggal 15 Di jemput Sudah 9 bulan kita lakukan Dan ada pendapatan Di luar ABB yang kita susun Ya Dulu Pak ini Gaya PBTK Tapi sudah Hilang Sekarang Kami beri nama ini Persembahan Keluarga Janji iman Setiap bulan kami mendapatkan Dari 220 kepala keluarga Mendapatkan 25 juta Tiap bulan Jadi sentralisasi kami Hanya diambil dari sini Pendapatan di kolom Pendapatan hari minggu Dipakai untuk personal di jemaat Nah Tapi ada caranya Dijemput oleh pendeta Guru agama Atau fikadis Bukan oleh penatua dan syamas Karena Karena Ya ada catatan Perlu ada pastoral Penatua dan syamas Belum ada ilmu pastoral Yang dipelajari Kalau fikadis Paling kurang Dia sudah belajar Di fakultas teologi Karena Pengalaman kami Menjemput pertama 220 kepala keluarga Tiga hari Sekarang dua minggu Kadang mulai banyak orang Yang curhat Langsung tahu Orang-orang yang punya makanan Di rumah Tidak punya makanan Langsung terdata Nah itu mungkin nanti Pemakalanan lajutan Tapi ini yang saya coba Jelaskan Kalau beri hadapan Terdata orang Semua dimungkinkan Untuk Memberi persembahan Apakah memberi persembahan Itu tidak beribadah Ingat Ibadah pertama Di kitab Kalau saudara baca Adalah Kainan habil Memberi persembahan Bukan baca firman Menyanyi gedung jemaat Bukan Tapi kainan habil Memberi persembahan Sebagai ibadah pertama Yang dicatat Dalam kitab Mengapa kita Tidak melakukan Ya Masih ada waktu Untuk melakukan Sorry Ini adalah Penusiasa Matematika Versi alkitab 5 tambah 2 Bahagi 5 ribu Bahagi 5 ribu Sama dengan 12 baku Anda sudah tahu Ceritanya Kalau 1 baku 50 buah Berarti Modal 7 Jadi 600 Dan itulah pekerjaan Kita nanti Ya Ketika anda Nanti Dari plan khusus Dimulai Baiknya mau lanjut Baiknya baru terpilih Mulai tahun 1 Januari Kita akan bertugas Kita akan ada di Sona Mission Impossible 20 ribu Ya Karena ingat Anggaran yang kita Susung Jangan sampai Dibatasi oleh Cara berpikir Atlimat kita yang kecil Ya Karena ada beberapa jemaat Sengaja menyusung Anggarannya Dia berkecil Supaya Proses Entah 35% Desinode Menjadi kecil Ya ada Mudah-mudahan Di waktu yang akan datang Tidak akan ada Lagi Jadi Banyak hal-hal Yang tidak mungkin Apalagi menyusung Anggaran Ada beberapa jemaat Yang melibatkan Orang-orang Yang terampil Dalam bidang ekonomi Apalagi punya Kemampuan dalam bidang Akuntansi Untuk menyusung Anggaran Begitu anda melibatkan Orang luar Di luar sistem Pelayanan Menyusung Anggaran Konsep berpikir mereka Di kantor mereka Akan mempengaruhi Anggaran gereja Padahal Anggaran gereja ini Cara menyusungnya Berbeda dengan Di tempat yang lain Termasuk Cara menyusung APBD dan APBN Berbeda dengan Penyusungan ABBJ Atau Anggaran Belanja Pendapatan Jemaat Nah ini yang Saya sebutkan tadi Ya Persembahan Persembahan Karena dasarnya Sembahan Jadi orang punya Tidak ke gereja Tapi kemudian Dia membeli persembahan Lewat sistem yang gereja Buat Dia beri padat Dan tidak Tertutup kemungkinan Di masa-masa Yang akan datang Begitu dia menikmati Berkat Tuhan Dia akan Datang hadir Langsung Di gereja Nah persembahan Persembahan adalah Sesuatu yang kita berikan Kepada Dewa Ini Kamus Mas Indonesia Sesuatu yang kita berikan Kepada yang tinggi Kedudukannya Jadi teman-teman Diaken Baik Syamas Jadi diaken Ataupun baru terpilih Diaken Harus tahu Definisi ini Karena Sangat mudah Digemim Seorang Syamas Atau dia Yang dikolong Memotong Persembahan Ya Padahal ingat Definisi persembahan Persembahan Adalah sesuatu Yang kita berikan Ya Kepada yang tinggi Kedudukannya Jadi kalau persembahan Itu Anda potong Anda mengambil Sesuatu yang Bukan menjadi Bagian Anda Nah nanti saya jelaskan Sebentar tentang sistem Penggunaan Tenggaraan Ini Sudah kita Tutuskan Awal 2006 Di Kemulian Awal 2006 Tapi sampai hari ini Masih banyak Pelsus yang Belum mengerti Sistem ini Dulu di GEMIM Di tahun Tujuh bulan Telah diputuskan Sentralisasi Jemaat-jemaat GEMIM GEMIM Adalah 50% Berlomba-lomba Ke 100% Itu Keputuskan Suraya Tahun 70an Mungkin 75 77 Saya tidak tahu Karena Kita belum ada Di sana Nah kemudian Nah kemudian Setelah diteliti Persepanan itu Dari jemaat Kemilai Dalam sistem Bukan 50 Berlomba-lomba Ke 100% Tapi 50 Berlomba-lomba Ke 10% Ya Sehingga kita melihat Di waktu lalu Kekuangan GEMIM Sangat berpuru Sangat berpuru Membiayai Sistem di jemaat Tidak Terjadi Subsidi silam Atau Keseimbangan Anggaran Di dalam Sistem bersih moda Sehingga Kita Ubah 65 Dan 35 Jadi 60% Itu Porsi jemaat Jadi Saya beri contoh Misalnya Anda Ketuk palu Di jemaat Anggarannya 1 miliar 600 juta Di jemaat Tapi itu kan Nanti diperboleh Dalam 12 bulan 5% Itu dibahagi 12 Dikirim ke Bilalian Untuk operasional Bilalian Kemudian 35% Itu Dikirim ke Sinodo Bagi 12 Setiap bulan Sesuai dengan Anggaran Yang disusun Tapi 35% Ini Atau Komposisi Ini Hitungan Ini Nanti Dihitung 35% Setelah Dipotong Dana Pendidikan Ya Jadi Potong Dana Pendidikan Karena Biasanya Di Jemaat Jemaat Kemin Kadang-kadang Membiayai TK Membiayai SB Smb Smb Biasanya Atau SD Nah Biaya Itu Di luar Ya Kemudian Termasuk Di luar Biaya Pembangunan Kecuali Pembangunan Yang bersifat Pemeliharaan Artinya Totalnya Tidak Lebih besar Dari 5% Dari total Negara Ya Ini Ini Yang Kalau Anda Tidak Punya Buku Bertemu Dalam Kristus Bagus Anda Foto Untuk Anda Pelajarin Di Rumah Tapi Saya Perlu Jelaskan Ini Sistem Distribusi Persembahan Di Sistem Sinode Gemim Ini Sudah Saya Sampai Sampaikan Dari Waktu Ke Waktu Kurang Lebih 9 Tahun Kurang Lebih 9 Tahun Secara Efektif Di 8 Tahun Terakhir Jadi Dimulai Dari Dimulai Dari Kolom Dan Bibra Ibadah Ibadah Di kolom Bibra Termasuk Ibadah Ibadah Di tingkat Itu Dia Semua Persembahan 100% Harus Dikirim Ke Kas Jemaah Karena Itu Namanya Persembahan Itu Yang Saya Sudah Jelaskan Tadi Di Definisi Persembahan Kalau Nanti Ada Keperluan Untuk Kebersamaan Kolom Itu Nanti Diambil Setelah Ibadah Ditutup Ya Tapi Di dalam Ibadah Itu Wajib Satu Undi Untuk Dijalankan Dan Itu Kita Sebut Persembahan Kalau Yang Diambil Sesudah Ibadah Ditutup Itu Kita Bisa Sebut Kebersamaan Kolom Ya Itu Yang Bisa Dibelanjakan Oleh Dijalankan Ya Kebersamaan Kolom Itu Tidak Harus Dibelan Oleh Dijalankan Bisa Saja Seorang Warga Kolom Yang Bisa Dipercaya Untuk Kebersamaan Tapi Uang Yang Diambil Di dalam Ibadah Namanya Persembahan Itu Harus Ya Diterima Oleh Dijalankan Dia Hitung Dia Catat Dan Dia Setor 100% Kekas Jemaah Ya Karena Memang Di Dibelanjakan Ada Beberapa Keanehan Ada Satu Kolom Persembahan Empat Minggu Dia Setor Satu Kali Padahal Disuruh Setiap Minggu Empat Minggu Dia Setor Satu Kali 400 Tapi Tersamas 300 Jadi 600 Jadi Jadi 400 Ribu Persembahan Kolom Dorong Suka Suka Dikas Untuk Tunjangan Peratua Dan Semas Itu Banyak Terjadi Bahkan Kadang-kadang Peratua Semas Di kolom Kekudian Bilang Torong Suka Tahan Nanti Buku Potong Tunjangan Bulan Depan Ini Sering Terjadi Sehingga Saya Menjelaskan Tadi Kenapa Ada Kata Persembahan Untuk Kita Menghenti Bahwa Puni Ini Walaupun Dari Dompet Kita Ketika Berpindah Di Puni Persembahan Itu Bukan Lagi Puasa Anda Untuk Mengaturnya Itu Diatur Dalam Sistem Keuangan Gereja Sebagaimana Yang dimaksudkan Kemudian Contoh Misalnya Ada Ibadah 40 Ibadah Penghiburan Atau 40 Malam 40 Hari Misalnya Ada Ibadah 40 Hari Di Polong Yang Pimpin Bukan Pilsus Gemim Yang Hadir Banyak Wabda Gemim Kita Kita Walaupun Cuma Kita Perlu Tapi Kalau Kita Yang memimpin Pakai Stola Pakai Kain Mipang Ya kan Saya Tidak Ada Stola Tanpa Kain Mipang Kalau Tidak Ada Walaupun Yang Hadir Hanya Lima Orang Warga Gemim Termasuk Yang Memimpin Dan Denat Tua Samas Yang Lain Dari Golongan Gereja Lain Itu Persembahan Pemangkap Itu Bilih Kita Persembahan itu harus diamankan karena kita yang dilengarkan kepada ini ya nah dari Jemaat ini akaranya dibagi tiga 60% di Jemaat 5% di wilayah 35% di Sinodo kemudian dari Sinodo dia akan turun 80-90% kalau kekurangan pendapatan bisa 100% bahkan bisa 110% kalau ada Jemaat yang tidak mau menyetor sementara daftar gaji kita sudah print harus kita bayangkan jadi jangan ada pelsus yang bilang begini ini saya pernah dengar bikin apa kirim-kirim sentralisasi ke Sinodo itu kan untuk memperkaya BPMS ini pikiran yang dangkal anak harus mengerti sistem bahwa demi begitu ada sekarang 138 wilayah mungkin 138 wilayah ini kurang lebih ada 230 wilayah yang disubsidi silam artinya biaya hidup di wilayah itu 50 juta sementara sentralisasi yang dia kirim 40 juta ini 40 di depan dia kirim tapi setiap bulan mereka ambil 10 juta untuk menambah kekurangan yang ada di wilayah ini nah jadilah gemim dengan sistem ini tujuannya apa? untuk membangun keseimbangan dan kita lihat mulai dari bawah ke atas itu namanya sistem kongregasional dari atas ke bawah itu sistem episkopal tapi sistem persinode itu yang kita miliki dari bawah ke atas kembali lagi ke bawah sesuai peruntukan dari jemaat ke kolom itu sesuai ABPJ artinya sesuai pengharap yang disusun untuk dana duka, dana sehat, dana pendidikan untuk membiayai jemaat-jemaat yang ada disana bisa dimengerti sampai disini ya nah jadi ini sistem ini sistem gemim yang sudah berjalan selama ini nah ABPJ dan ABPJ ini saya buat pembanding seperti ini supaya mudah dimengerti kalau kita menyusun ABPJ biasanya hitung dulu pendapatan total pendapatan berapa baru diberi tau jadi belanja itu ABPJ sehingga saya memberi namanya uang mengakibatkan pelayanan ada uang ada pelayanan tidak ada uang tidak ada pelayanan jadi pensi berpikir seperti ini di pemerintahan maksudnya tapi di gemim kita menggunakan ABPJ anggaran belanja dan pendapatan jemaat ini di jemaat uang adalah kibat dari pelayanan artinya yang kita susun adalah belanja pengeluaran itulah pelayanan biaya pelayanan kemudian baru kita menyusun pendapatan dan kemudian di balance budget ada seorang teman pelayan saya di jemaat saya dia bekerja di menandu sini kemudian ditanya oleh teman kantornya eh menipi jemaat tentu banyak saldo kan karena benar ada sinoda disini dia bilang benar kita menjawab maka kita jadi minus keuangan kebelakangan ada 200 padahal minus mengapa dia menurunkan karena di teman-teman bilang orang buah ada saldo 500 orang ada saldo 100 dan mereka sangat bangga menyebut jemaat itu kalau ada saldo tapi menurut pemahaman eklesiologi di dunia ini kalau ada saldo berarti ada pelayanan ada program belanja yang tidak berjalan itu yang harus di mengerti jangan menurunkan semua disitu terdiri salah ya disitu terdiri salah nah oleh sebab itu kita harus pahami bahwa bergemin itu punya sistem jangan ada sebagai pelsus geming tapi cara berpikirnya kongregasional atau episkopal mana? orang berapa? ya? atau berpikir kongregasional ih ini kan orang yang dapat dia perlu mengirim ke sana nah itu pikiran kongregasi tapi kita berpatokan pada sistem dengan konsep berpikir bersinode sinodos berjalan bersama apa yang anda lakukan di tingkat kolom sampai di tingkat sinode itu satu sistem yang berjalan bersama supaya terjadi keseimbangan yang lebih memberi lebih yang kurang menerima lebih itu teologi keseimbangan yang lebih memberi lebih yang kurang menerima lebih saya memberi contoh di jemaat ini terakhir saya beri contoh di jemaat kebangkitan meroy itu di kampung itu hanya ada satu gereja lebih satu kolom tujuh kepala keluarga sentralisasinya setiap bulan kurang lebih 500 ribu itu pun sudah ada 50% biaya hidup biaya hidup pekerja gemim yang ada disitu atau seorang pendeta kurang lebih 3,5 juta saya beri contoh nah dari mana 3 juta yang kita subsidi silangkan kegiatan tentu kita ambil salah satu contoh dari gereja kristus karena gereja kristus mensentralisasi 60 juta sementara di gereja kristus tidak ada pendeta gemim pekerja organik bisa saja begitu ya kalau ada pensiunan mungkin ya mungkin yang organik tidak ada disana kita ambil disana kita kirimkan ke jemaat-jemaat atau wilayah-wilayah lain yang berkurangan supaya yang lebih memberi lebih yang kurang menerima lebih lebih itulah teologi kesimpangannya kita bangun lewat bersinode jadi bersinode itu tujuannya supaya terjadi keseimbangan kalau terjadi keseimbangan maka disana gereja akan berjalan pancak dan maksimal terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih kepada yang kurang menerima lebih dan materi dan materi yang ketiga akan mengawarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih